Baiklah, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita untuk Tufel Review Exercise ya Skill 1 sampai 8, 1 sampai 48 Yang tentunya kita ambil dari buku Longman ya, dari buku Tufel Longman Yang sebelumnya sudah banyak kita bahas ya, exercise sebelumnya Nah, kita lanjut ke yang skill 1 sampai 48 Kita lihat di sini nomor 1, di sini ada 2 koma ya Nah, ini kalau kita ingat pola rumus kita, itu adalah subjek titik-titik verb ya Yang di sini tentunya sudah teman-teman pelajari, itu di situ yang umum kita ingat adalah positif ya Atau mungkin past participle, verb 3, atau mungkin present participle ya Dalam konteks ini yang ada adalah positif, karena ini adalah noun Tapi bukan itu yang diujikan ya, di dalam konteks ini yang diujikan adalah kita kehilangan verb Ya kan gitu, jadi jawaban kita, kita tinggal cari aja yang mana sih yang verb ya Jawabannya adalah Charlie Kalau alpha, salah ya, karena dia double subject ya Ingat, setiap kalimat itu cuma ada satu subjek dan ada verb Boleh dua verb, atau boleh dua subjek verb, dua klausa namanya Harus ada satu konektor ya, jadi alpha salah Bravo, juga ini salah ya, karena verb itu kan tidak dianggap sebagai verb ya Dia dianggap sebagai adjective, jadi berapa pun pasti salah Delta, ada satu konektor, ingat, satu konektor maka dia butuh dua verb Nah, itu kan rumus dasar ya Jadi pasti salah, nggak bisa, karena kita akan butuh lagi verb lainnya Kalau misalkan kita mau tambahkan who, seperti itu jadi salah ya Contohnya adalah Charlie Kita lanjut ke nomor dua Kita lihat disini, ingat ya, untuk structure itu Bagi saya tipsnya itu paling cepat kita dulu cari verbnya ya Itu yang paling mudah, cari verbnya, cari subjeknya Kita lihat disini ada verb disini, dan juga disini ada verb, das Das itu, normalnya kan hanya dipakai untuk pola pertanyaan Kalau negatif jelas, ada negatif, ada notenya kan I do not go to school, he doesn't go to school, jadi negatif notenya jelas Jelas itu ya Nah, dalam konteks ini, kalau kita dapatkan seperti ini Oh, berarti ini pola pertanyaan Pola inversi, ya, inversion ya, terbalik gitu Inversion itu yang pembalikannya, yang normalnya Subjek verb kita ganti menjadi, kita balik menjadi verb subjek Nah, itu namanya inversion Nah, kalau inversion, kita sudah pelajar, oh inversion itu ada beberapa konteks Misalkan place expression, ya, keterangan tempat di awal There are two students, ya Itu inversion, ya, keterangan tempat Negatif juga masuk, conditional sentence juga, ya Ada ciri-cirinya masing-masing, kalau conditional sentence, penggunaan kata if, ya Pola question, ya, cuman kan di tufel itu Untuk saat ini, ya, sudah hampir tidak ada lagi pertanyaan yang diujikan pola pertanyaan, ya Oh, jadi kita lihat disini konteksnya, ya Paling tinggal cari keterangan tempat, ya, di sebelah kiri disini Ini kan yang menentukan nanti disini, yang dia inversion, ya Tinggal cari place expression, keterangan tempat, atau mungkin negatif, ya, kalau di awal Ini bukan conditional, ya, karena tidak ada if-nya, gitu Bukan juga komparatif, komparatif juga bisa, ya, inversion itu Karena tidak ada disini yang kayak kata-kata then, ya Oh, berarti kita tahu disini, paling kalau bukan place expression, ya Maka kita butuh negatif aja, nah, itu aja paling dua Nah, kita lihat di pilihan itu, yang ada adalah kita dapatkan negatif, ya Ada kata only, jadi only, hardly, never, little, lah, itu semuanya masuk kategori kata-kata negatif, ya Yang digunakan untuk inversion, jadi jawaban kita adalah delta Yang benar, ya Seperti itu Nah, kita lanjut ke nomor tiga Yang salah disini, bravo Yang saya perbesar sedikit Karena kalau kita lihat Dare ini kan mestinya kembali ke river, ya Ke sungai, kan tunggal, mestinya it's, ya Tidak bisa dare, tunggal, ya Kita lanjut ke nomor empat Kita lihat disini ada kata then Kita sudah pelajari, kalau kata then itu Dia mestinya ada kata ir atau mor, kan Nah, kita lihat disini tidak ada, ya Kata mor di sampingnya Terus apa, ya, yang dibandingkan, ya Nah, disini butuhnya fewer, ya, gitu Mestinya lebih sedikit, gitu Fewer, ya Fewer, gitu Jadi protein tanaman, itu cenderung Memiliki asit amino yang lebih sedikit, ya, gitu Dibanding protein dari hewan Hewan, gitu, ya Sumber-sumber hewan, gitu Protein abati, ya Hewannya, gitu, ya Lanjut ke nomor lima Ini menarik, kita lihat disini Ada keterangan waktu lampau, ya 1976 Sementara Di, di berapa itu Kita dikasih present, ya Tentunya, ya Kontras, ya Hewan, itu present 76 Itu lampau, jadi tidak sesuai Nah, mungkin ada yang bertanya, Kak Bisa nggak kalau hewan-nya itu Kita ganti dengan head, gitu Jadi jawabannya head landed Bisa nggak? Nah, itu kurang tepat, ya Karena kalau specific time Kita menggunakan simple tense Jadi cukup pop 2 aja Nggak butuh lagi head Cukup bilang aja The Viking spacecraft Landed Nah, langsung aja Nampak 2, gitu Jadi nggak usah lagi pakai head Kalau head itu punya Keterangan waktu itu sendiri Seperti itu Kayak kata-kata for Yang mau nandakan durasi Saya telah belajar selama 2 jam Itu bisa untuk perfect, ya Bisa juga kayak kata-kata since, ya Untuk perfect Nah, intinya Tetapi Di Tufel nanti Mereka tidak akan mengujikan kok Sampai disitu Apakah disini harus pop 2 Yang simple saja Landed aja langsung Atau mungkin menggunakan head Nggak perlu kok Karena mereka tidak mengujikan Sedetail itu Mereka paling mengujikan Sebatas Kita harus bedakan Yang mana lampau Yang mana yang present, gitu Itu aja yang mereka ujikan Pengalaman saya, ya Nah, lanjut ke nomor 6 Nah, ini termasuk muda, ya Ini kalau ada yang salah Ini butuh aku aja, ini ya Kita lihat sini ada kata both, ya Jangan or Maksudnya end, ya Seperti itu Kemudian kita lihat Nomor 7 Nah, disini yang salah Adalah recent, ya Maksudnya dia recently, gitu Jadi, study Yang baru saja Diselesaikan Ya, diselesaikan baru saja Ini kan Rumus kita Yang ini, ya Adverb Plus Adjective, ya Plus noun Nah Ini kan rumus umum, ya Contohnya, misalkan Yang teman-teman Setiap hari dapatkan Kata FAQ, kan FAQ, ya Frequently asked question Nah, itu kan umum sekali, ya Frequently Saya tuliskan disini Ask Question, ya Sorry, tulisan saya Itu ask, ya Ditanyakan yang verb 3, itu Ask questions, ya Termasuk juga Well known author Well itu adverbnya Known itu verb 3-nya Author itu Naunnya, kan Jadi, verb 3 itu Dianggap adjective, ya Secara umum, gitu Jadi, mestinya Recently completed study Nomor 8 Nah, kalau kita lihat Di sini nomor 8 Yang salah adalah delta, ya Is Di sini mestinya R Kenapa dia mesti R? Karena subjeknya Adalah Fatis substances Ya Karena dia jamak Substances kan jamak Plural Nah, mestinya R, ya Jamak, gitu Nah, mungkin Anda bertanya Kak, kenapa bukan Kolesterol yang sebagai subjek Bukan Karena kita lihat di sini kan Ada kata with Maka large amount Sampai kolesterol ini Termasuk objek Bukan subjek Seperti itu, ya Sementara yang di awal Results from itu Ini adalah verb Subjeknya adalah ini, ya Coronary occlusion Seperti itu Lanjut ke nomor 9 Yang salah di sini Yang alpha, ya Uangnya mengembalikan Gimana itu? Maksudnya uang mengembalikan Uang dikembalikan, ya Maksudnya di sini Her money Bisa kita menggunakan Was, ya Harus pakai was Was given back Nah, diberikan kembali Sorry, tulisan saya Given back Her money Was given back As soon as she threatened To take the matter to court, ya Jadi, diberikan kembali Ya, seperti itu Kita lihat nomor 10 Nomor sini salah Adalah yang delta, ya Ini kan verbnya Kok excite ada lagi verb di situ? Bisa, ya? Di sini mestinya proven itu kan Dia masuk kategori linking verb Nah, teman-teman mungkin Biasa dengar Wow, it sounds nice It sounds great It She looks so beautiful Looks Appears sound Termasuk kata proof Ya, dari kata proof ya tentunya Verb satunya Itu semuanya masuk kategori linking verb Dan linking verb itu Ketemunya dengan adjective, ya Jadi, tentunya bukan verb, ya Jadi, mestinya Equally exciting, gitu Ya, menarik, ya Terbukti sangat menarik Terbukti sama-sama menarik Maksudnya, ya Terbukti menarik Nah, mungkin ada yang bertanya Kak, kenapa bukan Charlie yang salah, gitu Bukannya yang ER More, gitu ya More beautiful Higher Itu kan kita nggak pakai the Ya Nah, itu benar, itu Itu kita nggak menggunakan kata the, ya Misalkan Ali lebih tinggi dibanding Budi Ali is taller than Budi You don't say Ali is the taller than Budi Itu salah, ya Nggak cocok, gitu Kecuali Kalau kita membandingkan Ali dengan siswa-siswa lainnya Ali is the tallest Kita menggunakan the untuk yang superlatif Seperti itu Nah, terus kenapa dong dalam konteks ini Nah Perlu kita pahami Kata the di sini Bukan mengikuti mildernya Ya Tapi Dia mengikuti kata ininya Itu nama hewannya Kita lihat di sini Yang dibandingkan Di sini adalah ini ya Yang T-Rex ini The Fury T-Rex Ya Yang kejam, gitu ya Buas, ya Bengis, gitu ya T-Rex, kan ya Teman-teman mungkin Biasa ya nonton film T-Rex, gitu ya Bengis, gitu ya Kejam, gitu Jadi ketanya Situs-situs yang lainnya, ya Penemuan fosil Di seluruh, ya Di sepanjang Wyoming, gitu Sama daerah, ya Itu mulai dari T-Rex Yang bengis, gitu Sampai ke T-Rexe 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 I don't know how you pronounce that one Yang lebih Kurang bengis, gitu ya Lebih ramah, lah Kurang lebih maksudnya, gitu ya Jadi, The di sini Mengikuti yang di atas Seperti itu The Fury T-Rexe Jadi kata The di sini Untuk menjelaskan T-Rexe Dan kata The di sini Untuk menjelaskan ini Ya Seperti itu Kalau misalkan tidak ada di sini aja Tidak ada masalah Ini misalkan Fury hilang Milder hilang Tetap seperti itu Denya tetap Jadi mulai dari Yang T-Rexe Sampai yang Itu T-Rexe 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 Seperti itu Kayak gitu ya Oke Nah Pertanyaannya mungkin Ada lagi bertanya Kak, kenapa harus menggunakan Kata The di situ Bukannya di sini Kita tidak refer Ke T-Rexe Tertentu Kan kata The kan Kita untuk refer Ke hal yang tertentu Misalkan Give me the book Dari situ kan artinya Spesifik kan Sudah jelas ya Nah dalam otak sini kan Kita tidak di refer Ke T-Rexe Tertentu Nah Ini ada Memang Ini ya Pembahasannya tersendiri Jadi kadang Hewan itu Kita Menggunakan kata The Sebenarnya yang kita maksudkan adalah Semua yang berlaku Untuk konteks itu Misalkan kita bilang The birds can fly Itu sama maknanya Kalau kita bilang Birds can fly Yang kita maksudkan The birds itu adalah Semua burung-burung itu Bisa terbang Seperti ini The T-Rexe Artinya Ini T-Rexe Yang semua T-Rexe Seperti itu Maksudnya Dia tidak spesifik Ke T-Rexe Tertentu Seperti itu Ya Seperti itu mungkin Thank you very much And see you next time Jangan lupa subscribe Ke channel kami Editmark Official Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton